Mungkin tiga hal itu ya, kalau Anda bisa menguasai, cari, baca, jelaskan, convincing gitu ya, yang bisa meyakinkan orang. Bagi para pejuang skripsi yang sudah selesai skripsinya, saya ucapkan selamat dan Anda sedang siap-siap untuk menghadapi sidang ujian skripsi. Nah, di bagian ini saya akan membahas tentang kisi-kisi sidang ujian skripsi terkait dengan bab dua atau biasanya terkait dengan literatur, kajian pustaka, dan teori. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Munsitama, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang sukses belajar kuliah di pendidikan tinggi, dan juga buat Anda yang baru selesai atau sedang mengembangkan karir Anda di dunia nyata setelah kuliah maksudnya. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum, silahkan subscribe sekarang. Atau mau nonton dulu sampai selesai video ini, lalu nanti subscribe di belakang ya. Boleh juga. Baik, saya akan membahas tentang kisi-kisi pertanyaan yang muncul dalam ujian sidang skripsi, yang diperkirakan muncul nih, terkait dengan bab dua. Nah, saya harus sampaikan bahwa di setiap kampus itu beda-beda ya, pembabakan dalam skripsinya. Ada yang bab satu itu pendahuluan, bab duanya itu kemudian terkait dengan literatur, kajian pustaka, bab tiganya metode, metode penelitian. Nah, ada juga kampus yang bab satu, dua, tiga itu dimampatkan menjadi satu bab di bab satu. Nah, tapi saya coba fokus nih di bagian yang memang ada bab duanya, bicara tentang kajian pustaka, ya, tentang literatur review lah ya, tentang teori yang digunakan, kemudian tentang penyusunan hipotesis di situ. Nah, pertanyaan yang muncul yang pertama adalah, apa state of the art dari penelitian ini? Atau dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh literatur terkait dengan topik penelitian Anda? Nah, halo, Anda, kalian, saudara, ya, ini biar akrab nih ya, rapat jubang skripsi ya kan? Agar bisa menjawab pertanyaan ini, tentu harus banyak membaca. Memilah-milah, memilih ya. Nah, cek lagi, literatur-literatur terdahulu, ya, preview studies yang sudah dikerjakan oleh para peneliti sebelumnya, itu membahas apa saja. Nah, temukan itu dalam penelitian kamu. Nah, ini sampaikan bahwa penelitian di bidang kajian X, subtopik Y, itu selama ini membahas tentang Y1, Y2, Y3. Misalnya seperti itu ya, analoginya seperti itu. Nah, temukan itu. Jawabannya seperti itu. Jadi, Anda sebaiknya bisa menjawab dengan penuh percaya diri, keyakinan, untuk membuktikan bahwa Anda tahu, karena Anda kan yang mengerjakan penelitian ini. Dan ketika mengerjakan skripsi ini, Anda kan banyak membaca. Jadi, orang yang paling tahu terkait dengan penelitian ini adalah Anda sendiri. Itu ya, yang pertama terkait dengan apa sih literatur bicara tentang topik saudara, gitu ya. Gampangnya gitu. Nah, bisa dikatakan, topik ini adalah berkait dengan A, B, C. Nah, gitu ya. Pertanyaan yang kedua, Apa teori yang Anda gunakan? Tentu dalam karya ilmiah, teori itu menjadi elemen yang sangat penting. Karena kita ingin membedah satu masalah penelitian, menggunakan satu angle tertentu, menggunakan teori tertentu. Nah, silahkan Anda lihat lagi skripsi Anda. Dijawab saja, Anda pakai teori apa? Sebutkan teori yang saya gunakan dalam skripsi ini adalah teori X, Y, Z. Silahkan. Nah, tinggal dibaca, kan? Nah, di situ Anda juga tambahkan, kalau diminta untuk jelaskan sedikit, ya, jelaskan secara singkat teori yang Anda gunakan, ya, tambahkan. teori ini, ya, mungkin kalau Anda bisa sampaikan teori ini ditemukan oleh atau digunakan oleh ahli ini, ya, isinya seperti ini, ya. Nah, kemudian yang menjelaskan hubungan antar, ya, variable tertentu, gitu ya. Nah, seperti ini hubungannya. Ini yang menjadi penting. Saya sengaja lebih luas, terbuka, karena memang yang menonton video ini pasti dari berbagai disiplin ilmu, kan? Tidak hanya dari social science, ya, humaniora, tapi juga mungkin di bidang-bidang lain, ya, manajemen, engineering, dan lain-lain. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya ini. Yang ketiga, terkait dengan apa kerangka pemikiran yang Anda buat. Nah, kerangka pemikiran ini bisa dikatakan juga model penelitian, ya. Memang sekali lagi, ini berbeda-beda dengan bidang ilmunya masing-masingan, penekatan yang dilakukan oleh Anda sendiri dalam mengerjakan penelitian ini. Biasanya yang lebih deduktif, ya, itu pasti setelah membaca banyak literatur, kemudian menggunakan teori tertentu, dan untuk menyusun kerangka pemikiran yang merupakan kaitan, ya, hubungan antara satu variable dengan variable yang lain, ya, variable independent dengan variable dependent, mungkin ada intervening, mungkin ada moderating, ya, tapi singkatnya mungkin kita buat dua aja, ya, independent dan dependent, gitu. Nah, bagaimana hubungan antara variable independent dan dependent ini? Nah, itu ada muncul dalam kerangka pemikiran. Nah, kalau Anda sudah menyusunnya dengan menggunakan pendekatan ini, silahkan disampaikan. Bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian saya, itu sebagai berikut, ya, variable A dan variable B mempengaruhi variable C, gitu. Sesimpel itu, ya. Pertanyaan yang keempat, terkait dengan hipotesis. Jelaskan hipotesis dalam penelitian saudara. Nah, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, kalau kerangka pemikirannya sudah jelas, hubungan variable sudah jelas, Anda tinggal membaca, Anda tinggal menyampaikan. Tadi sedikit saya singgung, ya, variable A berpengaruh positif terhadap variable C, misalnya, atau variable A mempengaruhi variable B. Misalnya seperti itu, ya. Ini, jadi Anda jelaskan saja. Kalau pendekatan kualitatif, mungkin tidak memiliki hipotesis, ya, lebih pada proposisi, misalnya. Ya, tapi apa, ya, yang menjadi guide, yang menjadi guide Anda melakukan penelitian. Oke? Jadi Anda sampaikan seperti itu. Baca saja hipotesis yang sudah Anda susun, yang biasanya dari literatur survey atau literatur review dan teori yang digunakan. Nah, hal yang kelima dari, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, ya, kisi-kisi pertanyaan skripsi dari bab dua, saya menyarankan, ya, tentu yang paling utama adalah state of the art. cari, baca, jelaskan dengan sangat baik, sangat lancar, penuh percaya diri, intonasi yang convincing, gitu ya, yang bisa meyakinkan orang. State of the art dari penelitian ini adalah, nah, itu ya, hal yang kedua adalah tentu teorinya apa, teori yang digunakan, dan ketiga, hipotesis. Nah, mungkin tiga hal itu ya, kalau Anda bisa menguasai, biasanya itu juga disampaikan dalam satu kesatuan, gitu ya, sehingga bisa meyakinkan dari penguji terkait dengan bab dua, tinjuan pustaka, literatur, teori, kerangka pemikiran, dan model, dan juga hipotesis. Nah, itu tadi, kisi-kisi pertanyaan ujian sidang skripsi yang mungkin muncul berkaitan dengan bab dua. Bagaimana pengalaman Anda, atau Anda punya hal yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya terkait dengan ujian sidang skripsi. Nah, tadi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Ya, tentu ini bisa bermanfaat buat Anda, semuanya. Baik, para pejuang skripsi, tetap semangat, tetap sehat, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak.